Hai ketemu lagi dengan Gede Dark Channel hari ini kita akan Halo 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 teman-teman ketemu lagi dengan Gede Darsana channel hari ini kita akan mentutorialkan bagaimana cara masang senar gitar dengan siapa biar teman-teman di rumah biar menomain dulu tadi nah ini pertanyaan dari subscriber Gede Darsana channel biasanya anak-anak kapal itu kita boleh bawa oleh-oleh apa aja nih nah biasanya mereka takut nih pertanyaannya mereka takut bawa oleh-oleh yang mahal nah buat Pak Adi Pak Adi Gading ya Pak Adi Gading nah gimana apa saja sih oleh-oleh yang boleh dibawa ke Indonesia oleh-oleh yang dibawa sih kayaknya minuman terutama minuman minuman apa ini minuman biasa beralkohol Oh gitu ya selain minuman coklat coklat ya emang enggak dilarang itu coklat enggak di airpods enggak ah ah yang bener nih bener kalau coklat itu kan langsung masuk ke lagi oke selain coklat apalagi sekarang dengan Pak Wayan Pak Wayan biasanya ini oleh-olehnya kalau pulang dari kapal pesiar apa nih biasanya sih untuk oleh-olehnya itu parfum biasanya parfum ya nah itu harga parfumnya sekitar berapa apa enggak kena biacukai nanti untuk parfum biasanya ya dua atau tiga kita lah bawa untuk masalah biacukai sejauh ini belum ada di periksa sih masalah parfum soalnya pintar-pintar nyemunyiin gitu maksudnya gimana nyemunyi di lagetnya itu pintar-pintar nyemunyi kita kadang-kadang di lipatan baju kita sembunyiin Oh gitu di pokoknya tempatnya yang aman lah oleh-oleh termahal termahal apa ini waktu untuk pribadi nih ya yang pernah dibawa yang pernah dibawa ke Indonesia yang termahal saya pernah membawa jam sama parfum jamnya harganya kira-kira berapa jamnya karena buat diri sendiri sih harganya ya murah sih paling cuma 600 dolar 600 dolar sekitar 8 juta ya ya segitulah kalau dirupiahkan ya segitulah nah itu nggak bayar pajak itu nah lagi kan tadi-tadi saya sudah bilang pintar-pintar nyemunyiin Oh gitu ya nggak diperiksa kok kecuali kalau yang bawa barang-barangnya seperti berbentuk kotak kotaknya masih di segel itu baru diperiksa tapi sekarang katanya kalau bawa barang-barang seperti beli di luar kayak iPhone atau cellpon seluler itu kayaknya sekarang harus didaftarin deh didaftarin di emailnya masalah didaftarin selebihnya nanti tergantung harga berapa harga cellpon tersebut nanti tergantung biar cukainya nanti dia memutuskan nanti saya dengar-dengar sih untuk iPhone itu pernah lah untuk pajaknya kalau mau bisa dipakai di Indonesia harus bayar pajak istilahnya oke oke ya itu sih menurut teman saya ada teman saya baru beli ya iPhone yang terbaru yang terbaru yang terbaru dari pun 14 Pro wuih iya itu harganya 20 juta ya ya sekitar segitu ini nanti di convert harganya berapa nanti yaitu biar cukai punya hitung-hitungannya itu oke oke ada pertambahan teman saya mungkin ketut-ketut nah oke sekarang dengan Bapak siapa perkenalkan dulu ke teman-teman semua Pak Dedy Pak Dedy ya oke Pak Dedy dari mana saya selainnya Singaraja Singaraja Bali nah gimana ini buat info buat teman-teman di rumah oleh-oleh yang boleh dibawa biar aman yang yang aman oh yang aman ini pengalaman dulu sebelum kapal disini saya pernah dikerja di kapal lain eh teman dan saya juga bawa sama kayak mereka bawa alkohol lah oke alkohol bukan pintar-pintar cuman di pantas di pantasin gitu maksimal dua itu dua maksimal dua yang jelas dua itu aja dua botol dua botol saya dua nanti dua kiss atau dua botol dua botol oke mau bawa parfum mau bawa far yang penting dua gitu dan barang yang termahal bukan termahal ya bukan nyobongin diri enggak saya nggak terlalu brandir sih cuman beli jam doang dulu harganya harganya cuman 275 euro karena gaji saya dulu dulu euro gitu yang pernah saya beli tapi itu aman tuh sampai di Indonesia ah sangat aman tergantung kita aja kayak seperti di belakang Pak WN tadi gitu karena pintar-pintar aja kita ini nyemunyiin barang gitu karena dulu karena dulu itu belum belum segencar sekarang biar cukai gitu kalau sekarang biar cukai semua kayaknya barang harus di dikasih cukai kayaknya ada info nih tentang barang eh tentang handphone yang di atas 500 dolar katanya sekarang kita harus bayar ya di biar cukai menurut info ya menurut info yang saya tahu di biar cukai kita wajib kita wajib mendaptarkan namanya email namanya oke 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 karena kalau kita beli barang dari luar kayak iphone HP apa kalau beli di luar kan itu nggak bisa masuk ke Indonesia tanpa adanya email belum terjadwal atau belum tercatat gitu loh yang bisa masuk ke Indonesia nggak bisa dipakai di Indonesia jadi kita harus di daftarin dulu ke biar cukai gitu itu yang saya tahu impunya gitu loh oh benar karena nanti kalau mau beli HP dari luar kemudian langsung aja baru nyampe bandara langsung aja ke gini imigrasi atau ke imigrasi ya ya imigrasi sampai biar cukai lah gitu loh berapa kena berapa kasih lumayan bayar sih gitu loh temen saya katanya beli iphone berapa iphone 14 ya siapa itu Yadi ya Yadi kayaknya nih si Yadi nih temen kita kayaknya baru beli HP nih ini nih yang HP baru ini nggak takut kena biar cukai nih ini masalahnya kebulan mendadak HPnya rusak terus sengaja dirusain atau emang rusak emang rusak sebenarnya oh gitu tapi tata-tata kok background musiknya kayak orang bunuh diri lagu yang bunuh diri ngasih nih kayak enak ya kayak enak ya kayak enak gitu oke gitar dengan wayang nah oke pertanyaannya nih oleh-oleh buat istri apa aja nih pengalaman saya buat istri biasanya sih jam 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 iya yang jam-jam yang kayak sekarang dulu tau kan semuanya oh iya kan berapa hari yang lalu saya lihat Adi beli jam oh my god berarti pernah beli jam ya Adi jam cipat cipat ini oleh-oleh buat istri berarti apa biasanya nih eh kemarin parfum aja parfum sama eh gini apa namanya sama baju baju buat anak eh udah punya anak anak dua berarti buat anak selalu selalu ya priority ya priority oke oke buat teman-teman yang kerja di kapal ingatlah bawa oleh-oleh buat yang mau ke kapal simpen-simpen duitnya jangan banyak beli oleh-oleh ya nah oleh-oleh itu lebih murah di rumah jangan beli di sini iya yang sama aja citizen sama tagir sama jam sekarang jam 11.15 sama menunjukkan jam 9.15 sama sekarang ini saya punya lihat contohnya ini citizen saya punya ya sekarang ini teman saya punya tisot 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 kan tisot tisot jamnya sama kan sama ya itu makanya ini juga ini 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 jamnya sama sama jamnya sama sama makanya lebih orangnya beda ya ntar dulu ntar ini harganya berapa ini nah jamnya berapa harganya kalau ini dulu saya beli sekitar 500 dollar lah 500 dollar iya kalau ini kak wayan nah ini saya beli 50 dollar 50 dollar kan sama menunjukkan kalau ini saya nggak bisa bilang ya berapa ini lumayan mahal ini berapa ini ini harganya 700 720 nah diantara semua ini jam saya ini paling mahal 25 dollar di walmart tapi menunjukkan jamnya sama kan udah berapa tahun ini udah ada 2 tahun wah udah 10 tahun ini udah 10 tahun 25 dollar 10 tahun iya tapi baru dipakai ya enggak tiap hari dipakai itu yang dirumah pesan saya kalau mau ke kapal ke kapal kalau yang di kapal kalau mau pulang pulang ya bawa oleh-oleh yang banyak oke bawa oleh-oleh seadanya saja jangan terlalu banyak bawa oleh-oleh itu loh kalau menurut saya itu 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 kita bawa oleh-olehnya itu sepenting-pentingnya saja kita kasih orang-orang tertentu saja yang tidak mampu yang tidak mampu enggak bukan yang tidak mampu kayak istri orang tua saudara teman baik itulah kalau istrinya tiga kok udah ada tiga gitu otomatis ya otomatis itu kalau tiga punya istri gitu loh nanti bertengkar di rumah nanti bawa satu iya kan dengarkan teman-teman kalau kalau bawa oleh-oleh seadanya saja kalau coklat itu dirumah beli ya usah beli sini iya sama saja berat-berat bawa nanti omar gue jadinya lagi bayar kita 500 ribu kalau dirumah beli beli coklat 500 ribu dapat banyak iya kan pas cupping iya itu dah makanya cuma sama kok coklat rasanya coklat sama saja sekarang tai miyong tai miyong merasa coklat jauh oke teman-teman oke segitu dulu terimakasih sudah menonton gede Darsana channel ditunggu like dan subscribe-nya oke untuk menunggu video-video selanjutnya terupdate nanti kita jumpa lagi kita akan ke Alaska lagi 2 bulan oke kita akan mendelusuri semua Alaska terima kasih 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 terima kasih